Buat kedatangan tamu Aris Excellent Bas Brokoli nih, waduh Apa kabar bang? Baik Alhamdulillah Akhirnya bisa mampir Iya, Alhamdulillah Kita masuk bang, masuk bang Aduh Iya dong, udah disiapkan dong ini Bikin lari Oke bang, mampir dulu ke gubuk-gubuk kreot saya bang Ini istrinya, ini istrinya pos brokoli nih, salaman dulu Ini adik brokoli, iya adik istri Keluarga brokoli nih ya Nanti kita buat konter ya Oke, kita ngobrol dulu, baru datang Oke, para sabri-sabri-sabriku, salaminor, masuk akal Heee? Bisa lagi dengan channel saya Aris Excellent Channel yang baik hati dan tidak sombong Ini ngomong-ngomong kok Kebalik ya, kita Kebalik ya, kebalik ya Oke, salaminor, kebalik ya Coba keberadaan saya, keberadaan saya, keberadaan berus Selain baik hati dan tidak sombong Oke, dan kali ini Salaminor Masuk akal Oke Request teman-teman Akhirnya terwujud Bang Aris Excellent Bermain di markas pendekarung Oke Dan sesuai janji saya Saya akan Memberikan jawaban pada pertanyaan teman-teman Yang lewat Apa tadi ya Komunitas, step komunitas Yang pertama Bang, siapa ini? Mining apa siapa ini? Bang, settingan lo Dari paud sampai dewasa hari H Kegantangan Dari pagi sampai kegantangan Dikerontong step by stepnya bang Udah, namun kok penjelasannya Sekap paud sampai dewasa Dari paud sampai dewasa hari A Kegantangan pagi Sampai kegantangan Kegantangan step by stepnya bang Ini pertanyaan untuk Bos Brokoli loh Iya, iya, iya Ya susah itu Kalau karakternya burung beda-beda Jadi Kalau yang Kalau paud kan mainnya koloni om Rata-rata mainnya Koloni Koloni Boleh diuntul Boleh diganu itu bisa Tapi kalau dewasa itu Main untulan juga bisa Main single juga bisa Nah Ini kalau mau step by step dari paud Ya saya biasanya main paud Ya betulnya pakenya ombyok kan Ombyok Diombyok pagi Mandi jemur standar Terus dipisah Dipisah-dipisah udah enak Ya udah bawa kegantangan Itu tetepnya cuma segitu doang? Iya, gak ada yang susah Kalau dipisah-pisah di rumah Udah enak Udah mau ngeke-kekek rajin Udah gak banyak kepo Ya dibawa kegantangan Nah ciri-cirinya Kalau gak banyak kepo itu Biasanya seperti apa? Ya kalau dekat burung Dipisah dari koloninya Dia udah ngejar burung Udah gak banyak tingkah Langsung enak ngekek Ya udah Biasanya dipakainya Ditinggi dulu Atau jemurnya ditinggiin Atau kangung sama jemurnya Dioper bisa Tapi Nanti pada saat burung itu Sudah mulai meremeleksnya Terlalu banyak Semua diturunin Semua dikurangin Kayak gitu Itu prinsipnya kan Tetep semua burung kan sama Mau jantan Mau betina Kalau birahinya belum muncul Juga susah Jantan pun dipakain kenceng dulu Nanti kalau ponselet Tetep endingnya Dipakain polos Ya pasti ujung-ujungnya Polos juga kan Semua mau betina Mau jantan Mau paut Endingnya tetep sama Sebenernya Kalau terus-terusan kenceng Memang kalau menurut saya pribadi Om gini om Kalau pakan kenceng itu Memang sesuatu yang penunjang Burung itu untuk mengangkat birah Ya bang ya Iya Kalau birahinya udah cukup Sudah rasa cukup Kita neutralisir Pakai Milat polos juga ya Dituruhin lagi Bahkan nanti kalau milat polos Masih kadang dimandiin malam Dikasih timun Dikasih Istilahnya gimana caranya Supaya turun birahi Prinsipnya dari atas Ke bawah nanti akhirnya Lantas penggunaan pakan Kadang-kadang ada pemula gini bang Wah saya dikasih pakan kenceng Burung jalan di gantangan Jalan di gantangan Lah jangka panjang Pakan kenceng itu Dia tidak tahu bang Kapan waktunya nurunin Ya iya Tidak tahu Makanya seperti itu Ya sebenarnya kan dilihat Dari ciri-ciri burungnya aja Kalau misalnya menyauntulan Mesti meremelek Pasti kalau sudah ketinggian Mesti meremelek Pasti itu Parah Supaya mempertahankan Malahnya tetap harus diturunin Pakannya mau pakannya Mau bubinya mau apapun Bahkan polos total Akhirnya Masih pakai mandi malam Prinsipnya itu aja sama Udah cukup bang Ya Kalau untuk Dari paut ke dewasa Ya seperti itu Cuman Kendalanya begini Biasanya dari paut Melompat ke dewasa ini Pemain paut ini Terlalu asik Ya kan Main paut terus Umur 6 bulan Masih main paut Umur 7 bulan Paut sudah jemput Masih main paut Ya kayak gitu Akhirnya Begitu main dewasa Rusak Sebenernya Kalau menurut saya Kalau pengen awet Belum usianya Nyamat Belum sampai Kalau memang Sudia sudah durasi Sudah nyampe Bisa langsung diajari ke dewasa Supaya nanti pada saat Lompat ke dewasanya Dia gak rusak Gak berhenti lama Seperti itu teman-teman Ya ini bang Boros Prokoli Ini ya Jadi langsung sumbernya ini Ahlinya ahli Intinya inti Lobert konser Dan lobert Apa bang Bencong Bencong Oke lanjut ke pertanyaan bang Lemah telah Satrio Mantap om Salam buat semua Semoga Lobert lebih maju lagi Kayak dulu Mas tolong Kalau ketemu Om Aris Bahas gantangan Khusus lobert Ada patas poin Buka juga Di kelas lost point Biar abdul Kalau patas poin itu Saya Merasa apalah Kayak gitu Jadi gini Sebenernya Batas poin itu Gak masalah Kalau Untuk pemain-pemain yang awal Baru main gantangan Atau mungkin Bahan-bahan yang Belum memang bisa maksimal Tapi kalau Selamanya main Di batas poin Akhirnya kita Gimana caranya Malah nyating Burung yang harusnya panjang Dipendakin Kan aneh Sekarang kita ngomongin Esensi kita mau Mencari di lomba ini Burung apa sih Kan burung kualitas Kalau tidak disediain Kelas bintang Atau kelas yang lost point Yang istilahnya Burung bisa maksimal Disitu Burung bisa kontret Atau burung Fighter yang bisa Ngigit rusih Sampai durasinya Dari awal sampai akhir Bisa bunyi Endingnya Kita hanya Mempunyai burung yang Gak kualitas Dengan dibatasi Poin seperti itu Saran saya harus disediain juga Dimana Kelas lost point Juga supaya Nanti Yang misalnya Sudah main cukup lama Di gantangan Batas point Bisa masuk ke Gantangan yang lost point Kelasnya naik Gitu loh Kayak Orang suruh SD Terus kapan Gak SMP Gak SMA Gak sampai kuliah Ya goblok terus Oke lanjut ke pertanyaan lagi Mas Maaf Mas hadir Youtuber baru Nyimak Terus saya mau tanya Settingan Lovebird Yang suka Ngering Ada 15 detik Paru merah Cara settingan lapangannya Bagaimana Mas Biar nagen Dari Perdi.com Prinsipnya Kalau burung itu ngering Itu berarti burung itu Emosinya tinggi Kalau emosinya tinggi Gak seimbang sama Birahi Birahinya nanggung Kalau saya ada Beberapa faktor Yang bisa untuk meninjak Istilahnya Burung itu menjadi duduk Itu ketika dengan Diimbangi dengan Birahi yang cukup tinggi Caranya gimana Bisa dinaikin pakan Bisa dikasih Sokukan kangkung Ketika mau naik gantangan Atau mungkin bisa dijemur Agak Istilahnya untuk naikin birahi Bukan jemur sampai kenceng Sampai keluar Emosi lagi Akhirnya malah ngeringnya Tambah parah Itu penjemurnya Jemur apa Bang? Kalau untuk naikin birahi itu Jemurnya malah gak siang Jemurnya pagi Karena kalau yang namanya Untuk naikin emosi itu burung Dijemur terlalu panas Dengan kandungan Vitamin D yang Harusnya menaikkan Hormon tesoteron Segala macem Itu Kalau pagi itu keluar Seperti itunya Tapi kalau siang Dia kandungan Vitamin D nya malah berkurang Dia cenderung gak nyaman Ya kalau manusia aja Istilahnya dijemur Siang-siang Suruh kerja Siang-siang Dijemur diatas Panas matahari Ketika pulang Dia lelah Dan Bahwanya emosi Karena dia gak nyaman Sebenernya Nah emosi itu keluar Ketika Jadi fungsi matahari itu Ada dua Satu ketika Dia menjemurnya pagi Dia gak terlalu panas Dia nyaman Birahi naik Tapi kalau Jemurnya siang Fungsi mataharinya Tidak terlalu over Tapi dia fungsinya Untuk naikin emosi Seperti itu teman-teman ya Jadi teman-teman Harus membedakan Dimana Penjemuran itu Kalau pagi itu Fungsinya untuk birahi Kalau untuk Siang jam 12 Sampai jam 3 Katakanlah Itu untuk emosi Dimana Teman-teman itu Harus bermain Emosi dan birahi Seperti itu teman-teman ya Jadi untuk menghemat durasi Kita next ke pertanyaan lagi ya Oh iya Om Aris ini dapat salam Dari Rian Sofian Besok Om Aris Dari saya Sukses selalu Berkat selalu Om Amin Amin Alhamdulillah Kesampaian juga ya Om Para Panglima Konsep Dan Panglima Faktor Bersatu Amin Ditunggu besok Om Viralnya Hehehe Ini ada lagi Bang Bentar Bang Siap Assalamualaikum Akhirnya kedua favoritku Bisa sharing bareng Mohon buatkan contoh Video awal Burungnya hanya emosi saja Terus mulai naik birahi Dan burung yang awal Hanya birahi Saja terus emosinya Nah ini video lagi Bang Agak susah ya Gimana ya Kita menerang aja kan Nanti cari Simpelnya gini Kalau apa Emosi saja Apa tadi coba Bacain lagi Mohon buatkan contoh Video yang awalnya Burung hanya emosi saja Terus birahi mulai naik Dan burung yang awalnya Hanya birahi saja Terus emosinya naik Nah kalau yang Emosi saja Kemudian birahi naik Cenderungnya burung yang Terlalu over Wak-wak-wak Atau ngering Terus nanti Dinaikin birahinya Malah burung jadi duduk enak Kalau yang Birahi aja Dia awalnya Awalnya tidur Ngeriwi Terus begitu Uh garuk-garuk Muta-muta Kalau jantan Kalau betina yang bebek-bebek Tapi gak dikasih kawin Bisa lari ke sadot Bisa langsung Ngari ke emosi Karena gak dikasih kawin Keluarnya emosi Gitu loh Kayak Laki-laki lah Ibaratnya Biasa di cas gitu ya Ketap oli Gak ketap oli Di kepala ini pusing ini Hawanya marah-marah Gitu Ya sama aja seperti itulah Gampangnya Gitu 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 Gitu